Ini maksud dengan pengangguran. Pengangguran pada umumnya akan terjadi apabila jumlah angkatan kerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Karena pengangguran ini bisa menjadi masalah yang sering kita ketemui dalam sehari-hari dan cukup serius dalam bidang perekonomian. Pengangguran sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis pengangguran. Salah satunya adalah pengangguran struktural yang mana pengangguran ini muncul karena adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Pengertian kedua, pengangguran struktural adalah kategori pengangguran yang timbul akibat adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Selain itu, resesi yang panjang sering menciptakan jenis pengangguran struktural. Para pekerja yang menganggur terlalu lama berlahan akan kehilangan keterampilan mereka dan kondisi ini menyebabkan peningkatan pengangguran alami yang lebih tinggi. Contoh pengangguran struktural ini bisa diumpamakan dari perubahan struktur, perekonomian yang berubah dari yang awalnya mengandalkan dari bidang pertanian dan berubah menjadi bidang perindustri. Dari pengangguran struktural, pertama ketidakcocokan geografis. Ketidakcocokan ini dapat terjadi saat seorang karyawan diperlukan untuk pindah ke tempat lain di mana keterampilannya bisa dimanfaatkan dengan baik, tetapi karena suatu alasan spesifik karyawan tersebut harus menolak tawaran pekerjaan tersebut. Kedua, pergeseran kondisi pasar. Pergeseran kondisi pasar jangan mempengaruhi pengangguran jenis ini. Seperti perubahan teknologi yang digunakan oleh para pebisnis, dapat mengubah permintaan tenaga kerja pelatih. Tenaga pelatih bisa menjadi masalah besar saat para pekerja mencoba memprediksi pasar kerja yang ada di masa depan. Jika perubahan musim salah satu penyebab yang dapat mengakibatkan pengangguran struktural dan perubahan musim. Caranya saja dalam pertanyaan hanya akan berlangsung maksimal di musim panas, sehingga banyak petani tidak bisa menanam padi pada musim hujan ekstrim, akibat soalnya sering terendam banjir. Cara mengatasi pengangguran struktural di suatu negara. 1. Meningkatkan modal usaha. 2. Migrasi ke wilayah pekerjaan. 3. Membuka usaha sendiri. 4. Penyuluhan ekonomi di masyarakat. 5. Membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dampak pengangguran struktural. Dari segi ekonomi, dampak pengangguran struktural adalah 1. Menyebabkan keturunan produk domestik bruto atau PTP yang akan berdampak juga pada pendapatan nasional yang mengalami penurunan. 2. Menyebabkan perhambatnya investasi karena jumlah kabungan masyarakat yang ikut menurun. 3. Menurunnya adaya beli masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kelosuan jumlah dalam berusaha. 4. Tempun facedasi dengan masa yang lebih baik. Terima kasih.